Pada pertengahan tahun 2022 kemarin, secara mengejutkan Tencent mengumumkan kalau Honor of King akan dirilis secara global. Honor of King sendiri adalah game MOBA mobile terbesar yang ada di Cina, sekaligus versi awal dari Arena of Valor yang kita kenal. Alasan kenapa Tencent tidak merilisnya dari awal secara global adalah karena game ini tidak ditargetkan untuk konsumen global. Tencent meracik game ini untuk mereka para pemain Cina, sedangkan untuk kita para pemain global Tencent memilih untuk merilis Arena of Valor. Kedua game ini memiliki banyak sekali kesamaan, namun pada dasarnya masih tetap berbeda. Sekarang sudah ada lebih dari satu tahun semenjak Tencent mengumumkan kalau Honor of King akan dirilis secara global. Tapi kok tidak ada berita apapun lagi dari mereka? Lebih parahnya lagi, dari apa yang kita lihat sepanjang satu tahun kemarin, kita cukup pesimis kalau Tencent ingin merilis atau setidaknya masih ingin merilis Honor of King secara global. Setiap harinya, selalu saja ada pertanyaan ke channel ini tentang bang, kapan Honor of King akan dirilis secara global. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, sejujurnya kita juga tidak tahu karena Tencent juga tidak mengatakan apapun tentang permasalahan ini. Apakah mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada proyek ini? Jika kalian aktif melihat perkembangan antara Honor of King dan Arena of Valor, kalian pasti mengerti apa maksud kita. Alasan kenapa Tencent sampai sekarang tidak bisa merilis Honor of King adalah karena mereka sendiri tidak yakin kalau game ini bisa sukses dan menggantikan posisi Arena of Valor di pasar global. Yang kita tahu adalah versi pengganti dari Honor of King itu sendiri. Honor of King sebenarnya sudah dirilis selain di Cina, tapi Tencent baru berani merilisnya ke Brazil saja, menjadikannya sebagai Honor of King Glo Brazil. Kenapa? Alasannya karena Tencent tahu kalau Brazil adalah region yang masih ada kemungkinan suksesnya untuk Honor of King. Mengingat Brazil sendiri tidak punya game MOBA utama mereka seperti SEA dengan Mobile Legends dan Arena of Valor-nya. Namun sudah ada hampir satu tahun juga semenjak Honor of King dirilis ke sana. Dan sampai sekarang kita sangat yakin kalau Tencent juga belum mendapatkan kesuksesan yang mereka harapkan. Hal ini bisa kalian lihat dari berbagai hal. Mulai dari interaksi dari para pemain di media sosial dengan akun Honor of King saja, yang bisa menjadi salah satu indikasi kalau game ini memang tidak terlalu besar di sana. Selanjutnya jika kalian melihat pertandingan e-sport dari Honor of King di Brazil, well hasilnya juga jauh dari kata memuaskan. Tentu saja jangan dibandingkan dengan angka di Cina karena perbandingannya sangat jauh. Namun, ya angka ini memang tidak langsung membuktikan kalau Honor of King sepi di Brazil. Percayalah kalau game ini berjalan dengan lancar di sana, dan para pemainnya bisa dikatakan ada. Namun kita kurang yakin kalau Tencent sudah puas dengan hasilnya. Puncaknya ada di informasi beberapa minggu yang lalu, di mana Honor of King merilis hero baru yakni Butterfly yang kita tahu adalah hero dari Arena of Valor. Sekarang kalian mungkin bertanya, memangnya kenapa kalau Tencent merilis Butterfly yang merupakan hero AOV ke Honor of King? Well, kita yakin alasan kenapa Tencent membawa Butterfly ke Honor of King adalah untuk memancing para pemain Arena of Valor untuk mencoba bermain Honor of King. Bahkan, akun media sosial Arena of Valor Brazil yang sudah tidak aktif dengan waktu yang sangat lama, tiba-tiba memposting ini dan memberitahukan para pemain Arena of Valor untuk melakukan buying account dengan Honor of King. Agar kalian bisa mencoba Butterfly di sana. Agak kurang malu memang karena tidak ada badai, tidak ada angin, tiba-tiba akun resmi dari Arena of Valor memposting hal seperti ini. Akun media sosial yang sudah mati kembali digunakan hanya untuk mempromosikan game lain yakni Honor of King. Hal ini tentu seakan terasa seperti Tencent yang memaksakan para pemain Arena of Valor untuk bermain Honor of King. Jikalau gamenya memang banyak yang main, lantas kenapa Tencent masih butuh bantuan Arena of Valor di sini? Itulah pertanyaannya. Nah, lebih konyolnya lagi, hal yang sebaliknya malah terjadi untuk kita para pemain dari SEA. Dimana berbeda dengan Brazil, untuk kita kasusnya malah terbalik dimana Tencent memaksakan kita para pemain Arena of Valor untuk tetap bermain Arena of Valor. Maksudnya? Well, belum lama ini Ming baru saja dirilis sebagai hero baru. Dia adalah hero pertama hasil transferan dari Honor of King ke Arena of Valor. Kedatangan Ming barulah sebuah permulaan. Karena setelah Ming, kita akan mendapatkan Erin yang merupakan hero Archer baru. Lalu ada juga Yun Ying yang merupakan hero warrior. Keduanya berasal dari Honor of King dan bukan hero original dari Arena of Valor. Sekarang pertanyaan baru kembali muncul di otak kalian. Karena jikalau Tencent ingin merilis Honor of King secara global, lantas kenapa mereka merilis konten atau hero dari Honor of King ke Arena of Valor? Jikalau seperti ini terus, maka kita rasa tidak akan ada alasan untuk para pemain Arena of Valor berpindah ke Honor of King. Karena konten yang hanya ada di Honor of King sekarang sudah ada di Arena of Valor. Hero baru hanyalah satu elemen konten saja. Transferan berbagai skin juga sudah menjadi hal normal untuk Arena of Valor sekarang ini. Setiap bulannya selalu saja ada skin transferan dari Honor of King. Tidak berhenti di situ, kalian juga sudah mulai bisa melihat kalau Tencent ingin merubah gameplay dari Arena of Valor semakin sama dengan Honor of King. Hal ini bisa kalian lihat dari perubahan map untuk tahun 2024. Dimana map Arena of Valor sudah mulai disamakan persis dengan Honor of King. Selanjutnya siapa tahu, bisa saja item dari Honor of King akan dimasukkan ke Arena of Valor. Dan kenapa tidak sekalian saja semua status hero dari Arena of Valor disamakan dengan Honor of King. Puncaknya ada di pengumuman pada acara final turnamen AIC kemarin. Dimana Garena mengumumkan roadmap konten Arena of Valor untuk tahun 2024. Dalam video tersebut bisa kalian simpulkan kalau Yap, Garena sendiri sudah tidak bisa menutupi fakta kalau untuk masa depan nanti, Arena of Valor akan kedatangan lebih banyak konten dari Honor of King. Dan skalanya kita yakin akan semakin sering lagi seiring waktu berjalan. Dari pengumuman kemarin saja kita sudah mulai pesimis kalau Arena of Valor akan kembali mendapatkan konten original. Seperti hero baru yang dibuat 100% untuk Arena of Valor. Sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi. Sekarang ini seperti yang sudah kalian saksikan tadi kalau Tencent sedang memaksakan Arena of Valor untuk dibuat sama seperti Honor of King. Setelah mengetahui hal tersebut, apa iya Tencent masih ingin merilis Honor of King secara global? Semua hal yang ingin dirilis oleh Tencent sudah mulai kita temukan di Arena of Valor. Dan jika terus seperti ini, maka para pemain Arena of Valor juga tidak memiliki alasan untuk berpindah ke Honor of King nanti. Perilisan Honor of King secara global nanti hanya terasa seperti game kopian dari Arena of Valor. Dan kita yakin para pemain Arena of Valor juga tidak akan semudah itu untuk berpindah game. Mencobanya mungkin, tapi menetap kita tidak yakin. Menurut kalian sendiri bagaimana? Sekarang ini kita sudah punya Honor of King global dalam bentuk Arena of Valor. Karena Arena of Valor juga sudah disamakan. Jikalau kalian adalah pemain veteran dari Arena of Valor yang sudah sering melakukan top up, punya sejarah pemain yang bagus, riwayat mainnya juga bagus. Apa iya kalian mau pindah ke Honor of King yang sebenarnya kedua game ini sama aja? Kita yakin kalian pasti pikir-pikir lagi bukan? Toh game ini juga dua-duanya kayak sama gitu. Melihat semua kondisi ini, kita sendiri masih bingung sebenarnya apa sih tujuan akhir dari Tencent ini. Ketika membicarakan tentang game MOBA yang mereka miliki atau lebih tepatnya untuk kasus antara Arena of Valor dan Honor of King, Tencent seakan masih bingung untuk apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam satu sisi, mereka ingin merilis Honor of King secara global. Mungkin mereka menilai kalau game ini lebih bagus kualitasnya dibanding Arena of Valor. Ditambah masa depannya yang mungkin lebih cerah juga. Tapi di satu sisi lain, Tencent masih ragu kalau game ini tidak akan diterima dengan baik oleh pemain global. Buktinya kita sudah melihat bagaimana performa Honor of King di Brazil saja. Sekarang bayangkan jika hal yang sama kembali terjadi di regional lain. Itulah kenapa Tencent masih melanjutkan proyek Arena of Valor dengan merilis berbagai konten dari Honor of King. Tencent tahu walaupun Arena of Valor tidak sukses besar juga secara global, tapi game ini masih memiliki kemungkinan sukses yang lebih tinggi dibanding Honor of King di pasar global. Itulah kenapa mereka juga tidak bisa melepas dan membiarkan game ini begitu saja. Tencent sekarang ini sedang berada di posisi bingung dan takut, tapi pada akhirnya kita para pemainnya yang malah terkena dampaknya. Sekarang ini ada banyak sekali pemain Arena of Valor yang menolak adanya merge atau penggabungan dengan Honor of King ini. Tapi tidak sedikit pemain global juga yang ingin mencoba Honor of King sebenarnya. Bukan kopian seperti Arena of Valor yang hanya setengah dari Honor of King. Kondisi antara Arena of Valor dan Honor of King ini adalah kondisi yang jarang terjadi. Tapi sangat membingungkan hasil akhirnya akan terlihat seperti apa. Semua keputusan akhir berada di tangan semua perusahaan yang terlibat, seperti Tencent, Garena, J1, L1, Lemau Production, atau siapapun itu. Dan tentu saja keputusan di sini tidak bisa diambil dengan mudah dan instan, karena ada banyak faktor yang harus dipikirkan. Namun inilah fakta yang harus kalian hadapi, entah itu kalian para pemain Arena of Valor, atau kalian memang menunggu Honor of King secara global. Apa yang akan terjadi setelahnya? Entahlah, hanya Tencent yang tahu. Tapi setidaknya video ini bisa menjawab pertanyaan kalian yang sering menanyakan, Bang, kapan Honor of King global akan dirilis? Well, itu yang bisa kita rangkum untuk kalian sejauh ini. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!